ada keuntungan dan ada kerugian masing-masing. Setiap makhluk hidup itu juga akan memiliki strategi tergantung dengan itu. Misal contoh jamur. Jamur itu dia bisa melakukan reproduksi baik seksual maupun aseksual. Ketika kondisi lingkungannya banyak nutrisi, maka dia akan cenderung pakai aseksualnya. Sedangkan kalau sedang ada cekaman di lingkungan, si jamur-jamur tersebut akan lebih cenderung menggunakan reproduksi seksual. Karena selain itu reproduksi seksual itu juga seringkali memberikan kesempatan bagi anak-anak yang dihasilkan itu untuk mengalami dormansi. Atau dalam tanda kutip tidur. Dormansi itu tidak aktif. Misal contohnya, yang bisa mengalami dormansi misal biji. Jadi kalau misal kita punya tumbuhan, kemudian tumbuhannya menghasilkan buah dan biji. Nah biji itu tidak harus langsung tumbuh. Jadi biji itu bisa disimpan dalam waktu tertentu. Artinya dia sedang mengalami dormansi. Jadi kalau di alam, dormansi ini penting kalau misalnya lingkungan itu sedang tidak mendukung. Itu akan sangat merugikan kalau misalnya lingkungan tidak mendukung, tapi reproduksi tetap dilakukan. Maka nanti anak-anaknya tidak akan bisa hidup. Jadi masing-masing tetap punya keuntungan dan kerugian. Kemudian, tadi disebutkan bahwa reproduksi seksual itu lebih lambat. Ini contoh gambarannya. Jadi apabila satu individu bisa menghasilkan dua keturunan, kalau pada reproduksi aseksual itu, dia dari satu individu, dia bisa berkembang menjadi dua, dua jadi empat, empat dan seterusnya. Tapi kalau pada reproduksi seksual, yang bisa melahirkan kan hanya individu betina. Kalau pada manusia di perempuan. Kalau coba menghasilkan dua keturunan saja, satunya laki-laki, satunya perempuan. Maka nanti setiap generasinya itu tidak akan berubah. Jadi dengan jumlah anak yang sama, reproduksi seksual itu akan, setiap generasinya akan menghasilkan jumlah keturunan yang lebih sedikit dibandingkan kaseksual. Apakah ada contoh kasus reproduksi aseksual, tapi terdapat variasi dalam anakannya? Secara umum tidak ada. Karena reproduksi aseksual itu didasarkan pada proses mitosis. Atau pembelahan sel secara mitosis. Pembelahan sel secara mitosis itu, dia akan menghasilkan anakannya yang sama persis. Sel-sel yang dihasilkan itu sama persis. Yang kita pelajari di beberapa hari yang lalu. Jadi memang selain mutasi, selain mutasi ketika replikasi DNA, itu tidak ada sumber variasi lain kalau dia reproduksi secara aseksual. Karena ya tadi tidak ada. Kenapa dia variasinya itu tidak ada? Karena memang dia pembelahannya mitosis. Kalau reproduksi seksual itu melibatkan percampuran dua individu. Percampuran gen, percampuran kromosom dari dua individu. Kemudian terjadi juga pindah silang. Dengan adanya prosita-peristiwa itu, reproduksi seksual itu akan bisa memiliki kombinasi yang lebih banyak. Tapi kalau reproduksi aseksual, dia tidak ada proses pencampuran maupun rekombinasi. Jadi satu-satunya sumber variasi adalah mutasi. Jadi kasusnya mungkin ya tadi ya, mentoknya adalah kalau terjadi mutasi yang sangat cepat di dalam populasi yang reproduksinya aseksual. Tapi namanya mutasi itu tidak akan, kecepatannya tidak akan secepat rekombinasi. Rekombinasi dan percampuran dua kromosom. Jadi tetap saja kalau dibandingkan, reproduksi aseksual itu variasinya itu sangat rendah. Kemudian ini ada beberapa peristiwa menarik, misalnya contohnya partenokinesis, di mana dia adalah reproduksi secara aseksual, tetapi individu yang menghasilkan telur itu, tapi telurnya tidak dibuahi. atau tidak, ya tidak di-verterisasi. Misal contohnya yang mungkin lebih umum itu lebah. Produksinya lebah jantan. Lebah jantan yang menetas dari telurnya itu, dia berasal dari telur yang tidak dibuahi. Itu misal contohnya. Kemudian ini contoh lain kadal. Jadi si kadal ini dia sebenarnya melakukan partenokinesis. Jadi semua kadal ini ternyata betina, jenis kelaminnya. Jadi walaupun di sini kelihatan ada kadal yang lagi kawin, tapi ternyata dua-duanya itu betina. Ini inilah buku pengetahuan zaman sekarang. Jadi hati-hati juga jangan, ini tuh kayak apa ya, ini aku dapatnya dari buku Campbell. Buku Campbell itu kan bikinan orang luar. Jadi seakan-akan mendukung adanya penyimpangan. Tapi sebenarnya itu terjadi karena adaptasi dari hewan. Hewan ini tuh mungkin suatu saat di masa lalu itu terjadi genetic drift sehingga kadal jantannya semua mati. Sehingga terjadalah kadal betina semua. Tapi di sini si kadal yang bertelur itu cuma kadal salah satunya saja. Sedangkan kadal yang atas itu hanya berfungsi sebagai pemicu saja. Dia hanya berperilaku sebagai jantan. Tapi yang berperilaku itu hanya kadal yang bawah. Kalau di manusia kan nggak bisa kayak gitu. Jadi nanti si kadal itu punya siklus. Kapan dia berperilaku sebagai betina, kapan dia berperilaku sebagai jantan. Jadi ketika dia memiliki hormon estrogen yang tinggi, kemudian terjadi ovulasi, dia berperilaku sebagai betina. Ketika estrogennya rendah, dia berperilaku sebagai jantan. Itu hanya perilakunya saja. Tapi sebenarnya mereka semua betina. Dan ketika telurnya dihasilkan, kemudian mereka bertelur, nanti telurnya akan berkembang, menetas, dan menghasilkan kadal betina lagi. Kemudian fertilisasi eksternal, ini mungkin sering juga dengar ya. Ini contohnya kodok, katak, dan ikan. Umumnya fertilisasi eksternal itu menghasilkan jumlah gamet yang sangat banyak. Lebih banyak dibandingkan fertilisasi internal. Karena gamet yang dihasilkan itu dia bisa lari kemana-mana. Oke, seperti itu. Nah kemudian ada juga istilah parental care. Parental care itu, ini kita pernah bahas di bab tentang perilaku hewannya. Jadi kalau parental care itu adalah suatu proses di mana induk itu menginvestasikan energinya untuk merawat anak-anaknya. Umumnya, hewan-hewan yang melakukan parental care itu memiliki jumlah anak yang lebih sedikit. Jadi dia menginvestasikan energinya itu ke jumlah anaknya. Ke parental care-nya. Misalnya contohnya manusia. Manusia kan anaknya paling merata-rataan satu ya. Setiap kali melahirkan. Setiap kali melahirkan, manusia kan anaknya paling satu. Rata-rata. Nah tapi satu anak ini, itu dirawat sama orang tuanya sampai bisa nyari makan sendiri. Kalau hewan yang memiliki anak banyak, misalnya contohnya ini katak. Habis katak itu telurnya dibuah, ya langsung ditinggal. Jadi mereka menginvestasikan energinya itu untuk membuat anak sebanyak-banyaknya. Memproduksi keturunan sebanyak-banyaknya. Jadi nanti biar keturunannya yang akan terseleksi sendiri oleh lingkungan. Pada akhirnya, keduanya akan sama-sama menghasilkan keturunan yang survive juga. Jadi kalau misalnya fertilisasi eksternal, kemudian jumlah anaknya banyak, ya mungkin 99% dari anaknya mati misalnya. Tapi masih ada 1%. Walaupun dia cuma 1%, tapi kan jumlah anak awalnya banyak banget. Misalnya ada 1.000. 1%-nya 10. Jadi dari 1.000 anak yang dihasilkan, cuma 10 yang hidup. Ya nggak apa-apa. Kalau ada parental care, anak yang dihasilkan itu udah dikit, tapi anak-anaknya itu dirawat sehingga dia survive sampai dewasa. Jadi misal kalau ada hewan yang anaknya misal 12, gara-gara parental care, ternyata yang hidup ada 10. Jadi kan pada akhirnya mereka sama. tergantung investasi energinya di mana. Sama-sama anak yang hidupkan 10. Oke, kemudian sistem reproduksi. Ini nanti bisa dihafalkan ya, bagian-bagiannya, fungsi-fungsinya. Sama reproduksi pada laki-laki, semuanya pada perempuan. Kemudian, oh ini, mekanisme gametogenesis, pembentukan gamet, baik pada gamet jantan maupun betina. Ya pada dasarnya sebenarnya, sama seperti meiosis ya. Sama seperti meiosis. Jadi dari sel yang diploid, kemudian replikasi-replikasi menghasilkan dua sel. Meiosis pertama, kemudian meiosis kedua. Oke, cuma di sini memang ada sedikit tambahan ya. Yaitu namanya. Kalau meiosis kan secara umum saja ya. Nah, di sini sel-sel awal itu disebut sebagai sel-sel spermatogonial stem cell. Spermatogonial stem cell itu ketika dia membelah diri. Itu akan menjadi dua sel secara mitosis ya. Satu sel akan menghasilkan spermatogonium. Satu sel yang lain akan tetap stay jadi spermatogonial stem cell. Oke. Spermatogonium akan membelah secara mitosis lagi. Menghasilkan spermatosit primer. Spermatosit primer baru akan meiosis menghasilkan spermatosit sekunder. Spermatosit sekunder meiosis kedua dan menghasilkan spermatin. Oke. Nah, di sini akan sudah dihasilkan secara genetik. Spermatit itu sudah memiliki genetik yang sesuai untuk gamet ya. Si spermatit itu. Cuma dia masih memiliki morfologi yang belum sempurna. Jadi masih seperti sel biasa. Nah, nanti spermatit ini akan mengalami proses yang namanya spermiogenesis. Spermiogenesis itu berfungsi untuk memberikan aksesoris-aksesoris yang penting untuk fungsi dari sperma. Misalnya dikasih ekor, pembentukan ekor. Kemudian ada juga pembentukan struktur yang namanya akrosome. Sehingga nanti si spermatit ini bisa membuahi sel telur. Nah, di gambaran kurang lebih mengenai spermiogenesis yang bagian kanan. Bagian kanan itu dari spermatit, bagaimana dia bisa berubah menjadi sperma. Itu minimal ada dua proses ya. Yaitu pembentukan ekor yang terdiri atas flagel. Flagel itu berarti dia tersusun atas kerangka mikrotubul. Dan juga ada akrosome. Akrosome itu adalah kumpulan vesikel-vesikel kecil, sehingga dia menjadi besar. Jadi vesikel-vesikel kecil bergabung menjadi besar. Isinya adalah enzim-enzim. Nanti enzimnya itu berfungsi untuk menembus lapisan dinding dari sel telur. Kalau gambar yang kiri itu menunjukkan spermatogenesis yang asli. Jadi dia spermatogenesis itu tidak seindah yang kita lihat di bumbu. Sebenarnya pada dasarnya sama. Cuma perbedaannya adalah ternyata spermatogenesis itu sitokinesis dari sel itu tidak terjadi secara sempurna. Jadi masih ada sitoplasmic bridge atau hubungan antara satu sel dengan sel yang lain. Itu ketika spermatogenesis. Kemudian kalau untuk oogenesis. Oogenesis ini dia sangat unik. Karena proses pembentukan ovum itu mengalami penghentian. Penghentian sebanyak dua kali. Maksudnya gimana? Jadi kalau tadi si pembentukan spermatogenesis ya sudah straightforward. Jadi paling kalau bagi laki-laki yang belum dewasa mungkin dia masih sel-sel spermanya itu masih berada dalam bentuk spermatogenesis. Bisa masih anak-anak itu. Anak-anak kan belum dihasilkan sperma. Jadi sel-sel yang ada di testisnya itu dia masih dalam bentuk spermatogenesis. Tetapi kalau pada perempuan proses oogenesis itu dia akan mengalami penghentian sementara sebanyak dua kali. Kalau pada laki-laki enggak. Habis dari spermatogenesis begitu laki-laki itu pubertas sudah bisa mulai menghasilkan spermatogenesis. Jadi spermatogenesis akan dihasilkan terus-terusan. Spermatogenesis menjadi spermatosid primer, sekunder, spermatid, spermatid, dan seterusnya. Itu ciri khas bagi laki-laki. Tapi kalau pada perempuan, si pembentukan ofum itu dia mengalami penghentian sementara sebanyak dua kali. Kapan itu? Yang pertama ketika masih embryo sel-sel itu dia masih dalam bentuk oogonium. Kemudian dia membelah secara mitosis menghasilkan spermatosid primer. Ini masih di embryo. Waktu di embryo perempuan masih belum dilahirkan. Di sini akan terjadi penghentian yang pertama. Jadi setelah bayi itu dilahirkan, bayi perempuan dilahirkan, di dalam ovariumnya itu sebenarnya sudah tersedia beberapa juta oogonium primer. Tapi dia tidak 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 akan melanjutkan dulu si prosesnya, si proses meiosisnya. Jadi dia baru masih dalam bentuk oogonium primer. Begitu perempuan ini pubertas, ini prosesnya akan berlanjut. Meiosisnya akan dimulai. Meiosis pertama menghasilkan oogonium sekunder, di oogonium sekunder, ini terjadi penghentian lagi. Jadi setelah meiosis pertama menghasilkan oogonium sekunder, ini meiosisnya itu berhenti lagi. Jadi sebenarnya ovum yang dilepaskan ketika ovulasi, ketika ovulasi pada perempuan, itu masih belum dalam bentuk ovum. dia masih dalam bentuk oogonium sekunder. Jadi meiosisnya baru satu kali pembelahan. Kemudian uniknya lagi, meiosis pada sel-sel telur, itu dia terjadi unequal cytokinesis. jadi cytokinesisnya pilih kasih. Jadi hanya salah satu selnya saja yang mendapatkan sitoplasma, sel yang lainnya itu tidak kebagian sitoplasma, sehingga dia akan mati menghasilkan badan polar, atau polar body. jadi nanti yang akan diovulasi adalah si oosit sekunder yang punya banyak sitoplasma. Nah, kapan meiosis kedua itu terjadi, sehingga menghasilkan ovum yang sebenarnya, itu adalah ketika terjadi fertilisasi. Jadi di dalam tuba falopi, di dalam ovidak, si oosit sekunder akan menunggu di sana. Kemudian ketika ada fertilisasi oleh sperma, maka pembelahan meiosis yang kedua akan terjadi. Sehingga dihasilkan badan polar yang kedua dan ovum juga dihasilkan. Jadi di sini ada dua kali penghentian proses meiosis pada pembentukan ovum. istilahnya arestasi. Present at birth arrested in provasor of neosis under. Itu kalau pada sistem reproduksi di perempuan. Nah, kemudian ada pertanyaan mungkin sampai sini. Silahkan. mungkin sambil dilanjutkan ya. Boleh, kalau misalnya mau ada pertanyaan, silahkan di taruh di chat. di sana ada pertanyaan. Hmm. Ini kontrol hormonal Untuk selanjutnya mengenai kontrol hormonal pada reproduksi Ini kemarin kita sudah sedikit bahas Bahwa pada gonad atau sel-sel kelamin Kontrol hormonalnya itu dilakukan tiga lapisnya Jadi ada hipotalamus menghasilkan releasing hormone Gonadotropin releasing hormone bagian RH Kemudian diterima oleh pituitari anterior Pituitari anterior akan menghasilkan gonadotropin Yaitu FSA dan LH FSA-LH ini dia akan menarget Sel-sel yang ada di organ reproduksi Kalau pada laki-laki FSA akan ke sel seretoli Sel seretoli itu dia berada di sekitar sel-sel spermatogonium Sel seretoli Sedangkan sel ledik itu dia ada di luar Jadi pembentukan sperma itu ada di Namanya tubulus seminiferus Seminiferus tubulus Tubulus seminiferus Kalau sel seretoli itu ada di Dalam tubulus seminiferus Kalau sel ledik itu ada di luar Nanti kalian akan Menemukan Soal di mana ada histologi tubulus seminiferus Itu perbedaannya Sertoli di dalam Kemudian ledik ada di luar Nah keduanya Baik FSA maupun LH Itu akan bekerja masing-masing Pada sel seretoli dan sel ledik Dan akan membantu dalam proses spermatogenesis Sel ledik akan menghasilkan Hormon testosteron Sedangkan sel seretoli Itu akan menghasilkan protein-protein Yang berfungsi untuk mengikat testosteron tersebut Sehingga bisa bekerja Ini pertanyaannya Kalau menopaus kenapa bisa terjadi pada perempuan Terus ada juga saya dengar Kalau laki-laki Kalaupun dia sudah lansia Tetap bisa menghasilkan sperma seperti biasa Apakah benar? Jadi menopaus itu kalau dilihat dari hikmahnya Bukan dilihat dari Sebab akibat Jadi maksudnya gini Kenapa kok Menopaus itu Perempuan itu mengalami menopaus Kenapa kok enggak Perempuan itu bisa menghasilkan Ofum sampai tua Misalnya sampai lansia Kayak laki-laki Jadi laki-laki benar ya Laki-laki itu Maksudnya benar Pertanyaan bahwa laki-laki itu Bisa menghasilkan Sperma sampai lansia itu benar Oke Nah Kalau perempuan kenapa mau enggak kayak gitu Hikmahnya Kalau ini Apa namanya Jawaban berdasarkan hikmah Yang bisa kita ambil adalah Karena Kalau Yang namanya individu yang sudah tua itu Pastikan memiliki kekuatan fisik yang berkurang Kekuatan fisik berkurang Kemudian Keseimbangan hormon pun juga Tidak Sebaik ketika masih muda Maka ketika seorang perempuan itu Hamil dan melahirkan Itu kemungkinan besar Fisiknya itu tidak Tidak mampu Oke Karena memang Sudah Apa namanya Sudah 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 tidak mampu lagi secara fisik Tapi kan kalau pada laki-laki Yang dikeluarkan hanya sperma Mengeluarkan sperma Sama mengeluarkan bayi Kan sakitan mengeluarkan bayi Memerlukan Effort yang lebih besar Kemudian Tenaga yang lebih besar Dan seterusnya Makanya kalau Ya dari segi hikmah Di laki-laki itu Itu tidak masalah Kalau misalnya menghasilkan Sperma sampai Tua Tapi kalau pada perempuan Ketika umur tertentu Tidak bisa menghasilkan Tidak bisa mengandung lagi Dan menghasilkan bayi lagi Yaitu Manfaatnya adalah Itu akan Baik untuk fisiknya Karena kalau misalnya Terlalu tua Kemudian bisa melahirkan Bisa hamil dan melahirkan Itu akan membahayakan justru Karena tadi ya Si faktor Kekuatan fisik Dan keseimbangan hormon Karena Yang namanya Perempuan yang hamil itu Hormonnya itu luar biasa Jadi tidak Keseimbangan hormonnya itu Jauh berbeda Dibandingkan perempuan Yang sedang tidak hamil Jadi tiba-tiba Perempuan yang hamil itu Pengen marah-marah sendiri Kemudian Sesuatu yang Banyak sesuatu yang random Tiba-tiba pengen melakukan Kegiatan sangat intensif Jadi gara-gara keseimbangan hormon itu Dia akan sangat-sangat Mengubah Apa yang akan Baik itu secara emosi Maupun Kegiatan yang dilakukan Makanya memerlukan Kondisi tubuh yang fit Seperti itu Kalau misalnya ilmiahnya Karena memang Tadi ya Si Proses Produksi Ofum Itu memerlukan Hormonnya Hormon-hormonnya itu harus Dalam Tingkatan yang Cukup tinggi Sehingga Proses Ofulasi itu bisa terjadi Tapi kalau pada Perempuan yang sudah Mendekati lansia Keseimbangan hormonnya itu Sudah mulai Goyah Sebenarnya laki-laki juga sama Laki-laki juga Keseimbangan hormonnya itu Goyah Tidak sebaik Tidak seimbang Ketika masih muda Cuma Sperma itu Tidak Tidak seketat Pengaturannya Tidak seketat Populasi Bahkan dengan Testosteran yang Tidak terlalu banyak pun Sperma masih bisa Dihasilkan Walaupun tidak sebanyak Ketika masih Pada usia produktif Ya Itu ya Kalau pada perempuan Ini nanti yang Step Yang Yang Paling rumit Di antara Semua Siklus Sistem reproduksi Yaitu Siklus menstruasi Keseimbangan hormonnya itu Diaturnya itu Berurutan Cukup panjang Nah di sini kita bahas Nah ini ada Pertanyaan Oke Aku pernah dengar Tentang anak yang autis Karena dampak Saat fertilisasi Ibunya udah umur Lebih dari 35 tahun Kita bisa simpulkan Itu penyebab Keseimbangan hormon ibunya Saat mengandung dia Udah Gak seimbang Lagi Ketal Itu karena Mutasi aja Autis itu Penyebabnya ada beberapa Penyebab autis Penyebab autisme Hingga saat ini Penyebab autisme Belum diketahui Secara pasti Namun Risiko Terjadi Gaguan autisme Dapat meningkat Jika terdapat Faktor genetik Dan lingkungan Misalnya Paparan Racun Efek saming Obat-obatan Infeksi virus Serta gaya hidup Yang tidak sehat Selama hamil Jadi Ya umur 30-an Sebenarnya masih aman-aman saja Kalau misalnya Seorang perempuan itu hamil Benar nih 40-an juga aman-aman saja Cuma ini Autisme itu Suatu kondisi Kondisi Di otak Kondisi di otak Dan dia Tidak ada hubungannya Dengan mutasi Jadi kalau disini Dia bilang Lebih ke faktor Lingkungan Faktor genetik Karena misalnya Aku Lebih seringnya itu Menjumpai Orang-orang yang mengalami Autisme itu Dari Ras yang Ras tertentu Ras tertentu itu Lebih Lebih sering Dijumpai Adanya Kasus autisme Kalau Ras asli Indonesia Aku rasa Kayaknya lebih jarang Lebih jarang ketemu Orang yang Dia autis Mungkin Kelihatan autis itu Tapi sebenarnya dia Disebabkan oleh hal lain Contoh misalnya Ada down syndrome Down syndrome itu kan Suatu kelainan Yang bisa dialami oleh siapapun Salah satu Apa namanya Gejalanya itu adalah Memiliki Kelainan dalam Cara berpikir Cara kayak gitu Tapi Kalau Menurutku juga Autis itu Setebatkan karena Lingkungan Lingkungan aja Misal kalau Seorang perempuan Hamilnya itu Di usia yang Tua Jadi bisa dibilang Dalam tanda kutip Tua ya Sudah tua untuk hamil Tua untuk hamil Misal umur 45 48 Nah itu kan Ya keadaan hormonalnya Tidak seimbang Atau ya Tidak sebaik ketika masih muda Apakah dia bisa Meningkatkan autisme Mungkin bisa aja Cuma kalau memang Terlalu muda Ataupun terlalu tua Itu kurang lebih Dampaknya mirip Jadi kalau hamil terlalu muda Di usia yang terlalu muda Ataupun terlalu tua Dari segi hormon Dia tidak Belum Siap Tidak siap Sehingga Tidak hanya autisme saja Bahkan Jadi kelainan-kelainan Genetik yang lain pun Juga Bukan kelainan genetik ya Kelainan-kelainan yang Berhubungan dengan lingkungan Berhubungan dengan Keseimbangan hormon itu Bisa aja Terjadi Karena kalau kelainan genetik Itu tidak hanya perempuan yang Faktor utap Faktornya tidak hanya perempuan Laki-laki dan perempuan Si pasangan itu ya Sama-sama bisa menyumbangkan Kelainan genetik ke Keturunannya Jadi lebih ke Lingkungan ya Jadi kalau kelainan genetik Itu Faktor kedua orang tua Tapi kalau kelainan Karena lingkungan Maksudnya karena Keadaan Perut ketika hamil Itu kan pasti Faktor Ibunya Tapi kalau faktor Kalau misalnya kelainan genetik Ya dua-duanya Jadi bisa Yang mengalami kelainan Meiosis Atau kelainan genetik itu Pembentukan sperma Maka pembentukan Fakumnya Kalau autisme kan dia Apa ya Kalau selama ini yang aku tahu Dia Genetiknya itu baik-baik saja Tapi karena lingkungan Kehamilan mungkin ya Lingkungan kehamilan yang Tidak Baik Ataupun ada Suatu gangguan Atau bisa dibilang Simpelnya ya memang Tidak beruntung saja Itu akan terjadi Kelainan tersebut Bahkan mutasi Kelainan genetik itu juga Ketidak beruntungan ya Terdapat tanda kutip Karena dia ada Memang ada kemungkinannya Misal dari 1 juta Sperma atau Ofum yang dihasilkan Ternyata ada Satu diantaranya Yang mengalami Kelainan genetik Berarti kan itu Probabilitasnya 1 persen juta Tapi kan itu Tetap ada Probabilitas seperti itu Jadi kalau Kebetulan Enak yang dihasilkan Pas mengalami Kelainan genetik Ya artinya dia Sedang tidak beruntung saja Kemudian Pertanyaan selanjutnya Apakah benar usia manusia Semakin memendek Karena katanya orang-orang dulu Usianya sudah sampai ratusan tahun Aku kurang tahu juga sih Usianya memendek Mungkin iya Kalau dilihat dari tren Selama beberapa ribu tahun Selama beberapa ribu tahun terakhir Mungkin iya Tapi aku juga kurang tahu pasti Kemudian Pertanyaan selanjutnya Apa bedanya Down syndrome dengan Autis Eh Salah Kompas Untuk sindrom down Dengan autis Ya beda Kalau autis itu Tadi ya Gara-gara lingkungan Jadi genetiknya tidak masalah Tapi kalau down syndrome itu Karena Adanya mutasi ya Karena ada Kelainan ketika Proses meiosis Jadi Kromosomnya itu Ada yang Tiga Sehingga kromosom itu kan Sepasang ya Cuma ada dua Pemulok itu cuma ada Sepasang Di kromosom mestinya itu kan Sepasang-sepasang Tapi para down syndrome itu Kromosom nomor dua Satu Itu mengalami Trisomi Ada juga Penyakit-penyakit Bukan penyakit ya Kelainan-kelainan yang lain Nanti bisa kalian eksplor Misal Triducat Triducat itu Kalau tidak salah Dia di Kromosom nomor Apa Itu lah ya Jadi ada beberapa Kelainan genetik Karena adanya Kelainan jumlah Kromosom Patau Dan seterusnya Selanjutnya Ini mengenai Siklus menstruasi Pada perempuan Tidak ada yang bisa menjelaskan Ibu-ibunya mungkin Perempuan-perempuan Di sini Rumit Rumitnya Kompleksnya Siklus Menstruasi itu Berdasarkan hormonnya Karena Hormon-hormon itu Dia mengalami Perubahan regulasi Minimal 3 kali Jadi Sebenarnya Alurnya masih sama ya Jadi pengaturannya itu Dari hipotalamus Ke hipofisis anterior Ke pituitari anterior Dari pituitari anterior Ke gonad Selalu seperti itu Tapi Mekanisme kontrolnya itu Berubah-ubah Jadi Ketika tahap awal Siklus menstruasi Kemudian Ketika Tengah-tengah Ketika Ovulasi Sama tahap Akhir Setelah Ovulasi Menjelang Menstruasi Itu Mekanisme kontrol hormonalnya Itu berubah-ubah Misal contoh Ketika Awal-awal Ketika Awal-awal Siklus Menstruasi Jadi FSA dan LH Itu dia Pasti akan Meningkatkan Aktivitas Dari Polikel Aktivitas Dari Pertumbuhan Ovum Ovum akan Dimatangkan Seiring waktu Pada tahapan Tertentu Ketika Ovum Sudah Tumbuh Sudah Tumbuh Pada Ukuran Tertentu Di sini Si ovum Sudah mulai Bisa Menghasilkan Hormon Estrogen Nah Jumlah hormon Estrogen Tapi di sini Masih sedikit Slightly elevated Estrogen Level Follikel Misal Yang warna Kuning Itu Yang menghasilkan Estrogen Kalau Estrogen Masih sedikit Di tahap-tahap Yang masih Awal Menuju Pertengahan Estrogen Yang dikit Justru Menghambat Justru Menghambat Pituitari Anterior Itu perubahan Itu yang pertama Nah tapi Sekalipun Pituitari Anterior Dihambat FSA Dan LH Sedikit Tapi Ovum Pada tahap Ini Itu sudah Bisa Tumbuh Secara Independen Jadi Dia Tidak Perlu Induksi Hormon Lagi Terus Makin Lama Si ovum Ini Makin Tumbuh Sehingga Menjadi Follikel Yang Sudah Matang Follikel Yang Sudah Matang Itu Estrogen Yang Dihasilkan Makin Banyak Nah Justru Estrogen Yang Makin Banyak Ini Meningkatkan Aktivitas Hipotalamus Dan Hipofisis FSA LH Jadinya Meningkat Drastis Ketika Follikel Sudah Matang Dan Saat Itulah Terjadi Lonjakan Jumlah LH Dan FSH Dan Terjadilah Ovulasi Oke Ya Nomor Empat Jadi Ini Sesuai Dengan Nomornya Satu Ada Hormon Yang Dihasilkan Nomor Dua FSHLA Dihasilkan Kemudian Ketika Follikel Sudah Dalam Tahap Tertentu Dia Malah Menghambat Pituitari Tapi Dia Masih Bisa Tumbuh Sampai Follikel Dewasa Ketika Follikel Dewasa Estrogen Meningkat Drastis Kemudian Meningkatkan Aktivitas Hipotalamus Dan Hipofisis Anterior Kemudian Menghasilkan Jumlah LHL Dan FSHL Banyak Dan Terjadilah Ovulasi Jadi Itu yang Terjadi Ketika Menjelang Ovulasi Terjadi Lonjakan LH Dan FSHL Karena Follikel Yang Sudah Matang Itu Memicu Peningkatan Memicu Peningkatan Aktivitas Pada Hipotalamus Dan Hipofisis Itu Perubahan Kedua Jadi Yang Awalnya Follikel Menghambat Sekarang Follikel Malah Meningkatkan Kerja Dari Hipotalamus Hipofisis Begitu Ovulasi Kemudian Dihasilkan Korpus Luteum Jadi Ovulasi Telurnya Menuju Ovidak Terus Struktur Yang Ditinggalkan Akan Menjadi Korpus Luteum Korpus Luteum Selain Menghasilkan Estrogen Dia Juga Menghasilkan Progesteron Sekaligus Estrogen Progesteron Jadi Follikel Yang Matang Tadi Cuma Estrogen Doang Korpus Luteum Menghasilkan Estrogen Progesteron Berikut Dengan Inhibin Kombinasi Dari ketiga Hormon Ini Malah Menghambat Lagi Menghambat Hipotalamus Dan Hipofisis Lagi Kalau itu Terjadi Hipotalamus Dihambat Hipofisis Dihambat FSALH Akan Berkurang Sehingga Dia bisa Saja Padahal LH Dan FSA Itu Berfungsi Untuk Mempertahankan Korpus Luteum Jadi Kalau FSALH Dia Sedikit Maka Korpus Luteum Akan Rusak Lama-lama Ketika Korpus Luteum Rusak Estrogen Progesteron Sedikit Dia akan Berkurang Lagi Dan itu Menyebabkan Dinding Rahim Meluruh Terjadilah Menstruasi Jadi Mekanisme Kontrolnya itu Cukup panjang Dan berubah-ubah Awalnya Follicle Menghasilkan Estrogen Estrogen Menghambat Follicle Sudah Matang Estrogennya Banyak Estrogennya Malah Meningkatkan Hipotalamus Hipofisis Begitu Jadi Korpus Luteum Estrogen Progesteron Itu Dihasilkan Dia malah Menghambat Hipotalamus Lagi LHF Saturun Ketika LHF Saturun Maka Korpus Luteum Lama-kelamaan Akan Terdegradasi Kalau Terdegradasi Estrogen Progesteron Turun Lagi Menyebabkan Dinding Rahim Akan Ikut Luruh Itu Yang Terjadi Kalau Misalnya Tidak Terjadi Fertilisasi Nanti Bisa Dicek Lagi Ini Penjelasan Yang Aku Ucapkan Tadi Nah Kemudian Kalau terjadi Fertilisasi Gimana Kalau terjadi Fertilisasi Kan Tidak Boleh Menstruasi Dinding Rahim Tidak Boleh Luruh Maka Ternyata Ketika Fertilisasi Terjadi Embryo Yang Dihasilkan Itu Akan Menghasilkan Hormon Yang Disebut Sebagai HCG Implantasi Embryo Menghasilkan Hormon HCG Human Corionic Gonadotropin Dan Dia Memiliki Peran Seperti LH Untuk Menjaga Agar Korpus Luteum Tetap Putuh Dia Tadi Yang Mempertahankan Dinding Rahim Estrogen Progesteron Estrogen Progesteron Dihasilkan Korpus Luteum Kalau Tidak Ada Fertilisasi Korpus Luteum Terdegradasi Estrogen Progesteron Turun Dinding Rahim Luruh Tapi Ketika Ada HCG HCG Menggantikan Peran LH Jadi Dia Akan Bisa Mempertahankan Korpus Luteum Sehingga Tidak Luruh Walaupun LH Dikit Sehingga Endometrium Akan Terjaga Minimal Sampai Trimester Pertama Minimal Sampai Trimester Pertama Karena Nanti Ketika Sudah Trimester Kedua Ketiga HCG Sudah Tidak Diperlukan Lagi Karena Penempelan Embriot Ke Dinding Rahim Sudah Cukup Kuat Sehingga Tidak Memerlukan Peran Dari Korpus Luteum Lagi Oke Silahkan Ada Pertanyaan Kalau tidak Salah Sudah Selesai Untuk Reproduksi Jadi Kita Ke Perkembangan Kemungkinan Bahasan Perkembangan Akan Agak Lama Mungkin Akan Nanti Siang Masih Lanjut Tapi Oke Tidak Tidak Silahkan Kalau ada Pertanyaan Mengenai Siklus Menstruasi Sebelum Sebelumnya Oh iya Sambil Mengingatkan Jangan lupa Absen Jangan lupa Mengerjakan Soal latihannya Hidup Gara Oke Kita lanjutkan Ke Sistem Keperkembangan Hewan Oke Jadi Perkembangan Hewan itu Nanti Kita akan Bahas Mulai Dari Fertilisasi Jadi Proses Fertilisasi Pada Beberapa Hewan Fertilisasi Menghasilkan Zikot Zikot Kemudian Akan Mengalami Pembelahan Atau Cleavage Nah Pembelahan Ini Itu Akan Disertai Dengan Apa namanya Pengaturan Letak sel Sehingga Embedio pada Tahap ini Setelah proses Cleavage Akan Menghasilkan Blastula Blastula Itu Ada Tandanya Jadi Ditandai Dengan Adanya Rongga Yang disebut Sebagai Blastosol Itu Dia sudah bisa Disebut sebagai Blastula Nah Kemudian Blastula Akan Mengalami Rearrangement Akan Mengalami Pengaturan Letak Sel-sel Yang Ada Di Dalamnya Nah Proses Pengaturan Tersebut Proses Rearrangement Of Sel Posisi Sel-sel Di Dalamnya Itu Disebut Sebagai Gastrulasi Atau Pembentukan Gastrula Nanti Produknya Adalah Gastrula Gastrula Itu memiliki Ciri khas Sudah memiliki Lapisan Lapisan Embryonik Secara Umum Hewan itu memiliki Tiga lapisan Embryonik Ada Ektoderm Mesoderm Endoderm Kecuali Pada Ubur-ubur Kenidaria Kenidaria itu Baru Dia hanya memiliki Dua lapisan Embryonik Saja Yaitu Ektoderm Dan Endoderm Saja Nah Kemudian Setelah Terdapat Tiga lapisan Embryonik Dia ada Gastrula Itu akan Mulai mengalami Organogenesis Jadi setiap Lapisan Embryonik Tadi ya Ektoderm Mesoderm Endoderm Itu akan Berdiferensiasi Menjadi Organ-organ Tertentu Gitu Ya Nanti yang akan kita Banyak bahas adalah Ya semua akan kita bahas Mulai jadi Fertilisasi Kemudian Clefet Sehingga jadi Blastula Gastrulasi Dan Organogenesis Cuma Organogenesis itu Dia sangat banyak Kan organ-organ Itu banyak banget Dan yang dibahas Tidak hanya di manusia Saja Maka dari itu Nanti untuk Organogenesis itu Hanya akan diberikan Beberapa contoh Saja Karena nanti Prinsip-prinsip Dari Organogenesis itu Sama aja Nanti akan ada Istilah Organizer Determinasi Diferensiasi Nanti akan kita bahas Di sana Oke Itu ya Yang pertama Mengenai Fertilisasi Misal contoh Disini Punyanya Bulu babi Fertilisasi Pada Sea Urchin Atau Bulu babi Ya Fertilisasi itu Harus Terjadi Antara Satu sperma Dengan Satu ovum Nah Untuk itu Harus ada Mekanisme-mekanisme Untuk mencegah Terjadinya Polispermi Polispermi itu Seperti namanya Poli itu kan banyak Sperma itu Sperma Sperma Polispermi itu artinya Kejadian dimana Satu ovum Dibuai oleh Banyak sperma Lebih dari satu sperma Nah itu harus disegah Oke Nah itu ada beberapa Cara Untuk mencegahnya Yang pertama adalah Reaksi akrosomal Dan juga Reaksi kortikal Abis ini kita lihat Nah fertilisasi Akan menghasilkan Isi gout Nah Pertama reaksi akrosomal Tadi kan kita sudah Lihat ya Akrosom itu apa Akrosom kan Merupakan suatu Gabungan Fasikel-fasikel Yang isinya Enzim-enzim pencernaan Oh ini ada nih Fasikel besar Berisi enzim Untuk mencerna Lapisan jelly Pada Perfum Akrosom Itu Berfusi dengan Membran sel Jadi mirip seperti Exocytosis ya Jadi kalau ada Fasikel Kemudian fasikelnya Fusi dengan membran Sehingga isi Fasikelnya Akan Lepas Oke Itu sama juga Akrosom juga Seperti itu Tapi dia Ukulannya lebih gede aja Akrosom itu Akrosom berfusi dengan Membran sel Untuk melepaskan Enzim-enzim tersebut Dengan peristiwa Exocytosis Apex sperma Memanjang akibat Dorongan mikrotubul Untuk bertemu Dengan membran Ofum Ketika membran sperma Dan ofum Bertemu Terjadi komunikasi Antara protein Membran Kemudian dilanjutkan Dengan reaksi Partikal Ini reaksi Akrosomal Itu yang Empat gambar Pertama 1, 2, 3, 4 Ini Akrosom nanti akan Melepaskan isinya Berisi Enzim-enzim hidrolitik Enzim-enzim pencernaan Dia akan mencerna Lapisan jeli Pada Ofum Kemudian Sperma akan Membrannya akan Mengalami Pengenalan Ini komunikasi sel juga Komunikasi sel Antara Protein membran sperma Dengan protein Membrannya sel telur Nah ketika mereka Saling cocok Maka akan terjadi Fusi Terjadi penggabungan Membran Sperma dan telur Nah ketika itu terjadi Maka nanti Akan ada Eksositosis Dari vesikel-vesikel Di sel telur Eksositosis ini Menyebabkan Lapisan jeli Dengan lapisan Dengan Sitoplasma Itu akan terpisah Membrannya terpisah Nah ini disebut Sebagai reaksi kortikal Jadi kalau udah disini Itu reaksi kortikal Nah inilah nanti Yang akan Mencegah adanya Sperma baru Itu datang Dan membuahi telur Ya mungkin Sperma yang baru Sperma yang baru Datang yang kedua Itu dia akan Masih bisa menembus Lapisan jelinya Tetapi Gara-gara ada jarak Antara lapisan jeli Dengan Membran Itu menyebabkan Spermanya tidak bisa Tidak bisa Membuahi Jadi telur yang sudah Dibuahi satu sperma Itu tidak bisa Dibuahi sperma-sperma Yang lain Ya Ini secara umum ya Bagaimana reaksi Akrosomal Dan reaksi kortikal Itu terjadi Oke Nah Kemudian Secara lebih detail Mungkin Reaksi kortikal itu Dimulai dengan Adanya Influx ion kalsium Lion kalsium masuk Nah kemudian Diikuti dengan Tadi ya Lepasnya Membran Terhadap Lapisan jeli Nah lapisan jeli Yang sudah terlepas Dari membran Itu disebut sebagai Vertidization envelope Envelope itu apa ya Amplop ya Amplop Ya Ya mungkin Aku pakai Istilahnya bahasa gini saja Di bahasa Indonesia kan Jadi aneh Jadi fertilization envelope Itu dia Membatasi ya Membatasi dan memberikan jarak Antara Ofum dengan Lapisan jeli tadi Oke Dan ini cukup masuk akal ya Kenapa kok harus Ion kalsium yang Masuk ya Karena Ion kalsium Itu bekerja dengan Cara mengaktifkan Fesicle Jadi fesicle itu Jadi bisa bergerak Ketika ada ion kalsium Sehingga dia Akan melakukan Eksositosis Dan gara-gara Eksositosis Akan menyebabkan Adanya jarak Antara Si fertilization envelope Dengan Membran dari Zygote Membran dari zygote Karena dia sudah dibuat Oke Itu ya Itu mengenai Reaksi akrosomal Dan reaksi kortikal Yang terjadi pada Fertilisasi Bunuh babi Untuk mencegah Adanya peristiwa Polistar Kemudian Kalau pada manusia Seperti apa Kalau pada manusia Sebenarnya Kurang lebih sama Jadi Sperma itu Harus Mencerna Lapisan Jelly pada Yang melapisi Ovum Lapisan jelinya Namanya Zona perusida Kalau di Manusia Oke Jadi Sperma yang Pertama menembus Zona perusida Kemudian Fusi dengan Membran sel Sperma dengan Ovum Berfusi Kemudian Fesicle juga Akan dilepaskan Nah cuma Nanti Fesicle ini Dia tidak Memberikan jarak Tidak memberikan Jarak Antara Zona perusida Dengan Membran sel Tapi Si Adanya Exocytosis Fesicle itu Menyebabkan Zona perusida Mengeras Jadi Isinya Enzim-enzim Isinya Enzim-enzim Tertentu Yang bisa Mengeraskan Zona Jelly Si zona Pellusidanya Nah kalau Dia mengeraskan Sama aja Dia tidak akan Bisa ditembus Oleh sperma Ditembus oleh Sperma yang lain Sehingga Polisperma Bisa dicegah Tapi kurang lebih Sama Dia harus Menembus Zona jelly Dulu Setelah Perusisi Fesicle Dilepaskan Terus kemudian Selanjutnya Akan Mengikut Ada pertanyaan Silahkan env 83 Tepuk Savi At Su mondian Sampai At Tepuk ya out Terima kasih. 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 Ketika kromosomnya itu ada tiga, semua kromosomnya tiga. Dari kromosom nomor satu sampai dua puluh dua, itu jumlahnya tiga. Istilahnya tadi, triploid ya. Hewan itu enggak bisa berkembang ketika tembuan. Kalau tembuan mungkin bisa, Mas Yian. Aku juga enggak tahu kenapa. Kenapa kalau tembuan bisa, triploid itu masih bisa berkembang dan menghasilkan buah. Tapi kalau dihewan, tapi kalau dihewan enggak bisa. Jadi harus deploy, triploid kayak bisa. Oke, kita lanjutkan ya. Oke. Ada pertanyaan pasti ada pertanyaan. Boleh? Bisa di taruh di kolom chat. Membelian zigot atau istilahnya cleavage? Bentar, sebenarnya ada. Siap, masih belum aku. ya ini pembelian pembelahan di awal-awal pembelahan embryo gigot itu dia membelah dengan kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan pembelahan sel pada umumnya jadi kalau pembelahan sel pada umumnya mungkin pembelahannya terjadi 24 jam misalnya gigot itu dia bisa membelah diri dengan waktu yang lebih singkat sel yang membelah tidak mengalami pembesaran jadi tidak ada fase G1 dan G2 nya sehingga makin lama ukuran sel makin kecil seiring dengan bertambahnya jumlah sel itu salah satu faktornya misalnya kalau di manusia setelah terjadi fertilisasi kan ada zona pelusida yang mengeras ada pengerasan zona pelusida sehingga sel yang ada di dalamnya itu tidak bisa membesar jadi kalau selnya itu membelah zigot itu membelah tapi dia akan terhalang oleh zona pelusida misalnya membelah jadi dua tapi dia tidak akan bisa membesar lagi misalnya ini karena terhalang tadi zona pelusida itu nah kemudian selain itu sel itu sel ketika tahap awal pembelahan zigot itu dia tidak membesar pun juga karena dia perlu untuk menghemat energi jadi di tahap awal pembelahan itu energi yang dimiliki itu hanya berasal dari cadangan makanan yang ada di sitoplasma sel telur karena kalau si sel sperma itu dia hanya menyumbangkan nukleus saja kalau sel telur kan dia menyumbangkan semua sitoplasma termasuk sitoplasma nah disana cadangan-cadangan makanan cadangan energi itu hanya ada disana oke jadi si energi ini itu harus dihemat ya pada tahap-tahap awal perkembangan embryo nanti kalau dia sudah lebih lanjut maka embryo itu akan mengalami implantasi atau menempel pada dinding rahim dan barulah nanti nutrisi-nutrisi yang baru bisa didapatkan lagi gitu ya oke jadi selain karena adanya penghalang dari zona pelusida yang mengeras atau tadi ada zona pelusida yang mengeras dia juga ingin menghemat energi nah pembelahan zigot itu ada beberapa cara ya ada pembagiannya oke ada yang disebut sebagai pembelahan holoblastik ada juga pembelahan meroblastik nah kalau holoblastik itu adalah pembelahan zigot yang mana dia membelah secara sempurna jadi sel-selnya ya seperti pembelahan sel yang seringkali kita lihat ya pembelahan holoblastik oke jadi sitokinesisnya terjadi secara sempurna sedangkan kalau meroblastik dia hanya terjadi pembelahan inti saja pembelahan nukleus mitosis tetapi sitokinesisnya terjadi tidak sempurna nah biasanya disebabkan karena jumlah kuning telur jadi semakin banyak kuning telur maka akan semakin sulit untuk sel tersebut mengalami pembelahan oke ini bentuknya ini pembelahan holoblastik ya jadi satu sel jadi dua sel dua sel jadi empat sel kalau meroblastik itu pembelahannya jadi satu sel utuh itu hanya terdapat sekat saja hanya ada sekat kecil tapi nukleusnya dia sudah terpisah ini namanya meroblastik jadi kalau meroblastik itu yang bagian sel telur yang membelahannya sebagian saja jadi dia tidak mengalami sitokinesis secara sempurna oke nah kemudian dari semua pembelahan holoblastik yang seluruh zigotnya itu bisa membelah secara sempurna itu dibagi-bagi lagi berdasarkan sumbu atau arah pembelahan yaitu ada radial, spiral, rotational, dan bilateral ini bentuknya oke jadi tipe pembelahan holoblastik itu ada beberapa oke jadi kalau pembelahan radial itu artinya apa pembelahan radial itu ketika embryo itu membelah diri membelah-membelah sel yang dihasilkan itu selalu sejajar ini ya ini antara sel yang atas sama sel yang bawah kan dia satu garis nah kalau pembelahan spiral itu pada suatu titik si susunan selnya itu dia seperti batu bata kalau mungkin kalian pernah lihat batu bata itu kan kalau disusunikan seperti ini batu bata jadi sel yang di atas itu numpang pada dua sel yang ada di bawahnya di tengah-tengahnya kalau radial itu seperti tukang yang gak bisa nyusun batu bata batu bata nya disusunnya dia atas bawah secara full gitu ini radial yang atas ini radial yang bawahnya itu spiral jadi sel yang ada di atas itu numpang di antara dua sel yang ada di bawahnya oke nah contoh-contohnya misal kalau radial itu echinodermata amphioxus amphioxus itu salah satu hewan kordata mungkin pernah dengar istilah lancar lancelat amphioxus lancelat dia dia sesuatu kerabat dekat yang cukup dekat dengan vertebrata jadi vertebrata itu paling dekat itu berkerabatnya sama dia lancaran dia masih dia kordata kemudian kalau spiral itu biasanya analida meluska dan cacing pipih flat wall nah kalau pembelahan bilateral itu adalah pembelahan zigot yang mana pada satu titik dia akan menghasilkan struktur kumpulan sel yang simetris simetris kanan-kiri itu bila misalnya adanya di tunicata tunicata itu apa kita tahu tunicates sponge ya tapi dia bukan tunicata kemudian yang rotational kalau rotational itu bisa dibilang sumbu pembelahannya itu akan berubah-ubah rotational ini sumbu pembelahannya berubah-ubah jadi misal awalnya seperti ini ya misalnya membelah jadi dua kemudian ini misalnya yang satu membelahnya seperti ini yang satu membelahnya seperti itu jadi sumbu pembelahan setiap sel itu berbeda-beda dan umumnya timingnya juga berbeda jadi membelahnya itu nggak bareng ya kalau yang tadi yang radial spiral bilateral sel-selnya itu membelahnya itu bareng-bareng semua jadi misalnya dua sel jadi empat sel dua sel yang membelah itu dia bareng membelahnya bareng entah bagaimanapun tapi kalau pada rotasional pembelahan selnya itu bisa di waktu yang berbeda-beda atau istilahnya asinkron nah kemudian pembelahan holoblastik itu tadi kan terjadinya adalah pembelahan yang terjadi ketika si sel itu membelah secara sempurna ya sitokinesisnya itu terjadi secara sempurna nah dia berdasarkan jumlah kuning telur atau jumlah yok ini yang mau menentukan ya pembelahannya apakah dia holoblastik atau meroblastik tadi kan dibilang kalau meroblastik dia yoknya banyak sehingga pembelahannya itu jadi susit susit jadi sulit ya itu kalau banyak yoknya di pembelahan meroblastik kalau holoblastik itu biasanya jumlah yok atau jumlah kuning telurnya itu sedikit atau sedang sedikit sampai sedang itu ada istilahnya jadi ada istilah isolasital dimana si pembelahan isolasital itu terjadi pada sel-sel zigot yang ofumnya itu memiliki jumlah sel telur yang memiliki jumlah ofu yok yang sedikit misalnya ngomong terus memiliki jumlah yok yang sedikit sedikit atau mungkin tidak ada sama sekali sedangkan ada juga pembelahan tipe mesolesital mesolesital itu zigotnya berasal dari ofum dengan yok yang jumlahnya sedang misalnya contohnya ampibi nah dampaknya apa dampaknya adalah kalau pembelahan mesolesital itu ya pembelahannya sempurna tetapi jadi tidak simetris jadi kalau tadi kalau kita perhatikan yang isolasital pembelahan isolasital itu satu sel jadi dua sel volumenya sama dua sel jadi empat sel masing-masing volumenya sama juga semuanya seperti itu di pembelahan isolasital kalau mesolesital ketika terjadi pembelahan ada satu titik di mana si volume selnya itu ketika membelah berbeda ada sel yang ukurannya kecil ada sel yang ukurannya lebih besar sel yang ukurannya lebih besar itu disebabkan karena yoknya itu ngumpul di sana kalau misalnya pada katak pada amphibie sel telurnya itu kebagi dua zigotnya berarti juga kebagi dua ada bagian atas disebut sebagai kutub animal bagian bawah disebut sebagai kutub vegetal nah kutub vegetal itu dia memiliki banyak yok jadi yoknya itu ngumpul di kutub vegetal semua jadi ketika membelah maka nanti pembelahan pada kutub animal itu akan menghasilkan sel-sel yang lebih kecil-kecil pada kutub vegetal menghasilkan sel-sel yang lebih besar nanti kita akan cek ya di segmen berikutnya tapi intinya seperti itu ya kalau untuk misolasital dia akan menghasilkan dua sisi embryo yang satunya memiliki sel yang lebih besar yang lain memiliki sel-sel yang lebih kecil oke dimana itu sebenarnya disebabkan karena adanya perbedaan kecepatan pembelahan kalau pembelahannya cepat ya maka sel-selnya akan kecil-kecil nah di dalam waktu yang sama kalau pembelahan itu lambat maka selnya itu jumlah pembelahannya lebih sedikit sehingga sel-selnya lebih besar gitu oke ada pertanyaan mungkin silahkan oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pembelahan meroblastik ya jadi dibagi jadi tiga ada yang namanya telolasital dan sentolasital semuanya apa namanya semuanya itu memiliki jumlah yok yang banyak ya cuma kalau telolasital itu artinya yoknya berada di ujung ya yoknya berada di salah satu ujung kalau sentolasital yoknya itu ada di tengah-tengah ini misal contoh kalau telolasital ya dia dibagi jadi bilateral dan discoidal sama kalau bilateral itu dia akan menghasilkan embryo yang simetris ya kanan dan kirinya tapi dia dengan pembelahan yang tidak sempurna jadi pembelahan sel yang terjadi itu ya dia masih menyisakan ruangan yang sama dia hanya ada sekat sekat sebagian ya sekatnya hanya sebagian gitu sedangkan pembelahan discoidal itu misal contohnya di burung burung dan reptil itu pembelahannya dia ada di selnya sebenarnya dia terbentuk cukup sempurna ya tapi dia selnya itu kecil dibandingkan dengan keseluruhan embryonya embryonya itu gede banget tapi sel-sel yang membelah itu kecil-kecil banget ada di salah satu ujung ya oke dan nanti dia akan berkembang membentuk lempengan lempengan yang berisi embryo mungkin kalian pernah lihat juga di telur telur itu ada biasanya atasnya itu bagian kuning telurnya itu ada putih-putih itu itu adalah embryo ayam sebenarnya bagian putih-putih yang ada di atas kuning telur chicken embryo jadi kalau kalian lihat telur terus di atasnya ada putih-putih itu sebenarnya adalah bagian embryonya jadi dia hanya berkembang di salah satu sisi saja sedangkan sisi yang lain itu mengandung kuning telur yang sangat banyak nah itu telolesital ya dua-duanya telolesital yang mana kuning telurnya itu di satu sisi di sisi yang lain terdapat kumpulan sel-sel embryo sedangkan kalau sentrolesital kuning telurnya itu ada di tengah jadi pembelahan inti yang terjadi nukleusnya itu membelah-membelah-membelah kemudian nukleusnya akan tersebar di sekeliling kuning telur jadi kuning telurnya itu ada di tengah nukleusnya itu ada di pinggir-pinggir namanya dia namanya sentrolesital ya kuning telurnya ada di tengah itu contohnya misalnya di seranggal ini ya urayanya telolesital ofum dengan banyak york pembelahan meroblastik di salah satu ujung pinggiran york di salah satu ujung atau pinggiran york kalau sentrolesital pembelahan meroblastik di sekeliling york secara merata jadi di sekeliling yorknya terjadi pembelahan meroblastik sehingga nanti kuning telurnya akan dikelilingi oleh nukleus yang dihasilkan oke ada pertanyaan mungkin untuk mekanisme cleavage atau pembelahan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati melakukan atau memosisikan diri jadi sambil membelah sambil memosisikan diri sehingga nanti di akhir tahap pembelahan itu akan tercipta susunan sel yang unik yang mana di bagian tengahnya terdapat rongga yang disebut sebagai blastosol nah di antara sel-sel pembentuk blastola itu terdapat tight junction sehingga sel-sel tersebut tersusun rapat dan kemudian sel yang tersusun rapat itu mencegah agar blastosol itu tidak bocor keluar supaya rongganya itu tetap berisi blastosol itu isinya cairan ini contohnya pembelahan sel dan pembentukan blastola echinodermata jadi dari sel yang sudah terfertilisasi membentuk sigot kemudian tahap 4 sel setelah tahap 4 sel ke tahap blastola awal tiap blastola awal disini sudah kelihatan bahwa sel-selnya sudah bergerak ke bagian pinggir dan di bagian tengahnya terdapat rongga yang isinya cairan itu disebut sebagai blastosol dengan gambar yang paling kanan itu menunjukkan blastola yang sudah sempurna jadi sel-selnya benar-benar tersusun rapat di bagian tengahnya terdapat cairan blastosol ini penting kenapa harus ada blastosol itu merupakan ruangan kosong walaupun isinya cairan blastosol itu adalah ruangan yang digunakan untuk memungkinkan terjadinya pergerakan yang lebih lanjut nanti setelah blastola sel-sel yang menyusun blastola itu akan bergerak yang akan bergerak bermigrasi nah proses migrasi itu kan perlu ruangan pastinya jadi supaya migrasinya terjadi dengan lebih mudah maka blastosol ini yang akan membantu itu dibandingkan dengan kalau misalnya sel-selnya itu rapat gak ada rongga sama sekali kan sel-selnya akan kesulitan untuk bergerak tapi dengan adanya blastosol sel-selnya lebih gampang bergerak karena ada ruangan untuk pergerakan tersebut oke jadi blastola itu ditandai dengan adanya blastosol ingat itu ya nah ini contoh lain di amphibie kalau amphibie itu dia sangat unik kalau terjadi fertilisasi fertilisasinya itu harus terjadi pada tempat spesifik di sel telur jadi gak bisa amphibie itu dibuahinnya sembarangan misalnya spermanya datangnya dari bawah itu gak bisa ini harus datangnya pada sudut yang tepat karena sel telur amphibie itu kebagi dua ada kutub animal sama kutub vegetal yang mana kutub vegetal terdapat banyak kuning telur banyak yoknya nah si sperma itu harus membuahi pada sudut yang tepat sudutnya harus tepat kemudian setelah dibuahi point of sperm and dry jadi masuknya sperma di sini nanti akan terjadi pergeseran sitoplasma jadi kutub animal itu akan bergeser berotasi sehingga ada bagian yang awalnya itu kutub animal yang tidak ada yoknya tapi dia bagian yang tertinggal tersebut itu ternyata memiliki warna yang berbeda yang disebut sebagai bulan sabit abu-abu atau gray crescent gray crescent ini bulan sabit abu-abu nah pada perkembangan yang lebih lanjut ini bulan sabit abu-abu itu dia sangat-sangat penting peranannya karena dia berfungsi untuk menentukan sumbu dorsal future dorsal site menentukan sumbu dorsal dari embryo katak dan kemudian pembelahan pertama yang terjadi pada si got si katak ini itu harus melewati gray crescent jadi gray crescentnya harus kebagi dua itu pembelahan pertama yang terjadi pada embryo katak nah kemudian tadi disebutkan juga bahwa vegetal pole atau apa namanya kutub vegetal itu dia punya banyak yoke punya banyak kuning telur ini yang menyebabkan ketika zikot katak membelah maka bagian yang banyak mengandung yoke ukuran selnya jadi lebih besar kalau yang bagian yang gak ada yoke nya dia ukurannya lebih kecil sel-selnya ini ya membelah membelah nah kemudian ketika sudah menghasilkan belas tula sel-sel yang ada di atas itu dia lebih kecil sel-selnya yang bawah itu dia ukurannya lebih besar karena perbedaan kecepatan pembelahannya kalau yang bawah yang banyak yoke nya atau punya kuning telurnya pembelahannya lebih lambat sehingga sel-selnya lebih besar oke itu ya itu yang ada di katak ada ingin ditanyakan mungkin silahkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih oke ini ada satu pertanyaan secara umum amfibia ini banyaknya tipe pembelahan kayak gini itu ada di katak aja atau semua amfibi ya secara umum amfibia atau ya bisa dibilang hewan-hewan yang memiliki telur tipenya mesolasital sel-sel tulurnya jumlahnya sedang jumlahnya sedang dan itu adanya di amfibi secara umum oke kemudian nah ini ini yang mulai kita perlu visualisasi yang perlu membayangkan proses gastrolasi oke karena gastrolasi itu dia adalah migrasi sel-sel blastula atau blastomer ini kurang lengkap nih istilahnya sel-sel blastula atau blastomer dia akan melakukan migrasi pada pola-pola tertentu sehingga membentuk lapisan-lapisan embryonik secara umum hewan itu akan memiliki tiga lapisan embryonik ectoderm mesoderm endoderm masing-masing lapisan memiliki peran untuk berdiferensiasi menjadi sistem-sistem organ tertentu nah porifera itu hewan yang unik banget dia belum memiliki organ belum memiliki jaringan sehingga dia tidak punya lapisan embryonik walaupun sudah dikategorikan sebagai hewan multiseluler nah genidaria itu satu-satunya kelompok hewan yang dia hanya memiliki dua lapisan embryonik setelah itu cacing pipih dan ke atas dan seterusnya sampai ke vertebrata lapisan embryoniknya ada tiga selama cleavage dan blastula embryo tidak melakukan transkripsi pengaturan hingga tahap blastula diatur oleh mRNA dan protein yang dibawa ovum jadi proses pembentukan blastula segala jenis aktivitas yang ada di sana sampai blastula itu diatur oleh protein-protein dan mRNA yang ada di sel telur yang sebelumnya ada di sel telur jadi belum ada proses transkripsi yang baru ketika gastrolasi sintesis mRNA yang baru dimulai kembali nanti bisa dihafalkan ectoderm, mesoderm, endoderm walaupun ini tidak detail sebenarnya masih banyak perintilan-perintilan kecil-kecilnya ectoderm umumnya dia akan menghasilkan saraf saraf dan epidermis mesoderm akan menghasilkan sistem gerak sistem sirkulasi kemudian urogenital dan seterusnya endoderm nanti bisa dihafalkan kemudian di sini enaknya biasanya pada buku-buku perkembangan dan di Campbell simbolnya selalu konsisten jadi kalau ectoderm itu selalu dikasih warna biru mesoderm itu warna merah endoderm itu warna kuning jadi di buku-buku perkembangan apapun mestinya kalau bukunya berwarna itu akan selalu konsisten seperti itu jadi kita bisa langsung membayangkan oh ini ectoderm itu simbolnya warna biru mesoderm merah dan seterusnya mekanisme gastrulasi proses migrasi sel-sel blastula yang pertama kali terjadi pada gastrulasi itu adalah terjadi gerakan-gerakan sel-sel blastula ke arah dalam membentuk blastoporus jadi ini blastulanya bulu babi tadi blastulanya bulu babi kemudian akan ada kumpulan sel yang melekuk ke dalam bermigrasi ke arah dalam sehingga terjadi rongga kecil namanya blastopor blastoporus namanya blastoporus kalau di Indonesia kalau istilah inggrisnya blastopor pergerakan sel-sel itu ada polanya jadi ada beberapa pola pergerakan sel disini minimal ada 6 ada namanya invaginasi invaginasi itu artinya dia melekuk ke dalam pergerakan sel yang menyebabkan perlakukan ke dalam ini namanya invaginasi istilahnya kemudian ada involusi kalau involusi itu biasanya adalah lanjutan dari invaginasi jadi setelah sel itu melekuk ke dalam selnya terus-terusan melekuk sampai dalam banget dan melebar invaginasi itu hanya melekuk saja kalau involusi setelah melekuk dia akan selnya itu melebar kemudian kemudian ada epiboli dulu involusi dan epiboli itu biasanya adalah dua gerakan yang saling sinkron jadi dengan adanya involusi yang dia bergerak dia adalah sel-sel bagian dalam yang bergerak menyebar kalau epiboli itu adalah sel-sel yang bagian luar yang dia bergerak ke bawah untuk menutupi jadi gerakan epiboli itu artinya gerakan menutupi jadi epiboli dan involusi itu biasanya sinkron jadi ketika sel-sel yang lapisan dalamnya itu bergerak ke arah luar menyebar sedangkan sel-sel yang ada di lapisan luarnya itu bergerak menutupi melingkupi sel-sel yang ada di bagian bawahnya dia bisa dikatakan nanti sel-sel yang luar ini dia bergeraknya seperti ini bergerak ke bawah sedangkan sel-sel yang ada di lapisan dalamnya dia bergerak ke atas kemudian gerakan selanjutnya ada ingresi kalau ingresi ini adalah gerakan individual jadi selnya itu bergerak secara mandiri yaitu gerakan yang bisa dibilang rontok rontoknya sel-sel secara individual ingresi gerakan merontok kemudian ada juga delaminasi mirip tapi dia terjadinya secara bareng-bareng kelompok sel bermigrasi membentuk lapisan baru atau lepas atau rontok lepas dari sel lain secara berkelompok ini ingresi sama delaminasi itu mirip cuma kalau ingresi itu dilakukannya individual per satu sel tetapi kalau delaminasi itu kumpulan sel yang lepas dan membentuk lapisan baru itu delaminasi yang terakhir ada convergent extension itu adalah gerakan-gerakan yang menyebabkan permukaan itu menjadi lebih luas jadi kalau misal contohnya gerakan extension yang kiri jadi sel-selnya itu dia tersusun demikian tapi selnya memipih sehingga permukaannya menjadi lebih luas kalau convergent itu selnya nyelip jadi awalnya susunannya demikian terus sel-selnya itu saling nyelip satu sama lain sehingga sama dia akan menghasilkan permukaan yang lebih luas itu beberapa pola-pola pergerakan sel ketika gastrolasi ini contohnya yang ada di bulu babi kalau embryo bulu babi belastulanya itu kita bisa lihat dari permukaan dan juga kalau si belastulanya kita belah jadi kelihatan nanti sel-selnya itu akan memiliki susunan yang seperti apa kalau menurutku selama kita bisa membayangkan bagaimana ini gerakannya bisa terjadi itu tidak akan jadi masalah proses gastrolasi jadi kan diawali dengan invaginasi invaginasi dari sel-sel kemudian invaginasinya makin lama makin memanjang sehingga bagian rongganya itu kita bisa sebut sebagai blastopor kemudian rongga yang dihasilkan itu disebut sebagai arcenteron arcenteron itu adalah rongga pencernaan primitif jadi dia masih ada di embryo dia belum jadi pencernaan secara sempurna dia masih ada di embryo masih belum berfungsi sebagai pencernaan tapi nanti di masa depan setelah embryo ini berkembang menjadi individu yang menjadi individu baru arcenteron akan berkembang menjadi sistem pencernaan arcenteron akan memanjang kemudian akan bertemu dengan sampai dia bertemu dengan dinding di seberangnya sehingga terciptalah si rongga pencernaan tadi dari dalam sampai nembus berdasarkan perkembangan dari blastopor dari blastoporus hewan-hewan itu dibagi jadi beberapa jadi tiga yaitu ada hewan yang ketika blastopor itu dihasilkan kemudian arcenteron juga dihasilkan tapi arcenteronnya itu tidak nembus tidak nembus sampai ke sisi embryo seberangnya itu akan berkembang menjadi suatu hewan yang punya mulutnya cuma satu bukaan tubuhnya cuma satu jadi mulut sama anus itu dalam satu rongga yang sama itulah yang terjadi pada ubur-ubur dan teman-temannya ubur-ubur hidra itu blastoporusnya berkembang arcenteronya berkembang tapi arcenteronya tidak nembus sampai ujung satunya jadi pembukaan sistem pencernaannya cuma satu itu dari kelompok kenidaria dan kita bisa lihat disini dia kenidaria itu dia hanya memiliki dua lapisan yang warna biru dan kuning yaitu ectodern dan mesodern nah kemudian tipe kedua yang mana ketika blastopor ini dia berkembang lebih lanjut argenteron tumbuh sampai nembus nah ternyata blastopor yang dihasilkan itu ketika hewan dewasa dia berkembang menjadi mulut itu disebut sebagai hewan-hewan protostom protostomia protostomata it's okay sama aja nah sedangkan hewan-hewan yang blastoporusnya itu ketika dewasa berkembang menjadi anus itu disebut sebagai hewan-hewan deutrostom deutrostom deutrostomia deutrostomata berdasarkan perkembangan blastoporus dan argenteron si hewan-hewan itu dikategorikan jadi tiga jadi yang seperti kenidaria kemudian ada yang hewan protostomia dan deutrostomia nah contoh-contohnya deutrostomia itu mulai dari echinodermata sea urchin sea urchin kemudian lanselet tadi ya kordata dan juga vertebrata itu memiliki tipe deutrostom sedangkan cacing pipih planaria cacing-cacingan semua kemudian hewan lunak molusca arthropoda itu semua protostom oke sudah ada yang mau ditanyakan mungkin sampai sini terima kasih terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selom. Nanti selom itu, dia adalah rongga tubuh. Dia terbentuk di antara mesoderm, sama juga argenteron. Dia adalah rongga yang terbentuk akibat infakinasi pada gastrula. Nantinya dia akan menghasilkan rongga pencernaan. Ini mungkin kalau kalian masih ingat waktu OSK itu ada soal yang gargantos yang di biosistematika. Itu kan dia juga membahas tentang perkembangan sebenarnya. Jadi biasanya peristiwa-peristiwa yang ada di perkembangan itu juga dijadikan sebagai karakter untuk membedakan dalam biosistematika. Jadi mungkin sudah dijelaskan juga oleh Kak Salsa. Bahwa biosistematika itu tidak semua karakter itu bisa kita pakai. Atau setiap karakter itu memiliki prioritas. Jadi misalnya contoh, kalau kita membedakan karakter daun dengan karakter bunga, maka yang lebih kuat dijadikan sebagai karakter untuk membedakan di biosistematika itu adalah bunga, organ-organ reproduksi. Kenapa? Karena organ reproduksi itu memiliki modifikasi yang lebih sedikit dibandingkan dengan daun. Daun itu bisa sangat macam-macam bentuknya. Bahkan dalam satu tumbuhan yang sama, daun itu bisa bentuknya beda-beda. Jadi biasanya kalau di biosistematika itu kita akan memilih-milih karakter-karakter yang berhubungan dengan reproduksi. Karena variasinya sedikit. Jadi bisa digunakan untuk membedakan taksa-taksa yang kita inginkan. Nah selain itu, selain karakter reproduksi juga ada karakter perkembangan. Jadi mekanisme-mekanisme yang terjadi selama perkembangan embryo, itu juga sifatnya lestari, sifatnya konserve. Jadi dia variasinya itu sedikit sebenarnya. Makanya di sini ya, pengelombokan hewan itu, contohnya di sini dia berdasarkan terbentuknya blastoporus. Dengan pembentukan blastoporus, kita bisa memisahkan hewan itu menjadi tiga. Jadi ini kan karakter-karakter dari perkembangan hewan. Dan itu penting untuk dipelajari ya, karena nanti ketika kalian belajar tentang biosistematika akan banyak. Ternyata pengelombokan hewan itu berdasarkan karakter yang terjadi pada proses pembentukan embryo. Oke, gitu ya. Mungkin untuk sesi ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.